selamat pagi perkenalkan nama saya nama saya muhammad kakutramandai NIM 2190302213 kelas C1 pagi kali ini saya akan menerangkan buku kerja kewirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha kali ini saya akan menerangkan buku kerja KWU10 identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru untuk unit usaha saya memilih kiasan koleksi produk dan jasa baju dan pakaian baik untuk elemen identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal kriteria unjuk kerja alasan kebutuhan modal usaha baru identifikasi yang saya pilih untuk alasan usaha baru perlu modal dapat mencukupi yaitu yang saya pilih tantangan cash flow baik untuk potensi peningkatan pendana dipersiapkan dipersiapkan yaitu saya pilih personal funds atau dana pribadi baik untuk jenis fenetur kapital diidentifikasi yaitu jenis-jenis fenetura kapital dapat mencakupi yaitu yang saya pilih ialah berdasarkan cara pemberian bantuan yaitu single titer appraise dan two appraise yaitu untuk intinya public offering diidentifikasi atau ipo dapat memberi manfaat yaitu yang saya pilih yalah mempunyai bergaining yang lebih besar dari bank baik untuk untuk SBR Smile Business Innovation REST and STTR Smile Business Technology Transfer Grand Program Didentifikasi yaitu yaitu yang saya pilih untuk SBR dan STTR yaitu program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mempekerjakan proyek di area tertentu baik itu untuk buku kerja 10 terima kasih baik mari kita lanjut buku kerja KW11 yaitu untuk langkah-langkah identifikasi peluang pemasaran untuk kriteria kinerja 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis-jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran untuk informasi tentang kebutuhan pasar saya memilih yaitu informasi pasar komparatif apakah kita mampu memproduksi barang memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah kemudian untuk kebutuhan pelanggan terus untuk jenis untuk jenis-jenis selanjutnya yaitu 1.2 potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal memungkinkan kontribusi terhadap bisnis yaitu untuk potensi baru dapat mencakupi pasar ekspor kemudian untuk kontribusi pada bisnis dapat mencakupi pertumbuhan baik untuk 1.3 pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dapat mengembangkan menjadi peluang pemasaran potensial untuk pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif dapat mencakupi yaitu saya memiliki potensial patch yaitu penjualan pembelian pengangkutan penyimpanan pembelanjaan penangguhan resiko standarisasi dan pengumpulan informasi pasar yaitu untuk selanjutnya untuk nomor duanya yaitu investigasi peluang pemasaran dalam dua titik satu ini peluang pemasaran diidentifikasi memungkinkan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi untuk peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu potensi atau pentrasi pasar menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada meningkatkan bangsa pasar dalam segmen yang ada membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha baik untuk 2.2 yaitu hasil evaluasi untuk peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada bisnis dan pelanggan saat ini yaitu hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yaitu saya memilih daya tahan bahan baku produk yaitu untuk selanjutnya ada pun daya guna yang bisa diterima kemudian untuk 2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal biaya manfaat resiko dan peluang untuk kelayakan finansial dapat mencakupi yaitu faktor eksternalnya kode praktik kebijakan dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan baik untuk 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk dan yang sama yaitu untuk strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga baik untuk 2.3 rekening peluang untuk 2.5 rekening peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis untuk rekening peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu top ranking topics yaitu untuk ketiga evaluasi pemasaran yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini untuk 3.1 perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang keuntungan dari peluang pemasaran yang layak untuk perubahan diperlukan dapat mencakupi yaitu infrastruktur teknologi pemasaran untuk 3.2 perubahan organisasi untuk layanan bisnis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada untuk perubahan organisasi dapat mencakupi saya memilih struktur organisasi berorientasi pelanggan kemudian struktur organisasi berorientasi pasar dan wilayah baik untuk 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah untuk perkiraan kebutuhan sumber daya saya memilih biaya distribusi kemudian biaya produksi kemudian biaya promosi dan 3.4 komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama untuk komunikasi kelayakan saya memilih pemilik dan untuk 3.5 dokumentasi peluang pemasaran baru diinisasi dan perubahan yang diperlukan baik itu salah satu buku kerja yang saya sampaikan sekian terima kasih